Bupati Sukabumi Marwan Hamami menjelaskan tidak perlu lockdown untuk sektor industri. Namun demikian telah melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Menurut Marwan Hamami, Bupati Sukabumi mengatakan industri tidak bisa dilakukan seperti dunia pendidikan yang bisa belajar di rumah menggunakan teknologi. Sedangkan terkait libur tidaknya sektor industri, pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menunggu kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Menurut Marwan Hamami, ketika karyawan industri tidak dioptimalkan, target produksi akan terganggu. Sementara itu, DPRD Komisi 4 Kabupaten Sukabumi mengirimkan surat kepada Pemkap Sukabumi untuk meliburkan para karyawan industri di wilayah Sukabumi atas dasar kemanusiaan dan mengantisipasi penularan virus COVID-19 atau corona. Karena kenapa lembaga pendidikan diliburkan? Karena masih ada alternatif cara pembelajaran. Bisa lewat HP, dikasih PR, jarak jauh. Atau kalau sistemnya di perkotaannya sudah bagus, anak-anak bisa juga lewat online atau hal-hal yang lain. Itu kalau di dunia pendidikan kenapa diliburkan? Masih bisa mereka belajar. Untuk sektor industri? Nah, berbeda dengan sektor industri. Masa pakai online, gawainnya gitu-nya. Kemudian di satu segi, ketika ini menjadikan satu kebijakan, kita harus mikir jangka panjang. Dan persoalannya itu tenaga kerjanya juga, target-target dari produksi. Ya tadi, jadi kalau pertama, kalau sektor industri itu pertama tidak bisa dilakukan seperti dunia pendidikan, bisa mister learning, bisa semuanya dirumahkan. Keduanya, ketika mereka tidak dioptimalkan, target kinerja produksi mereka pun akan terganggu dan itu akan mempengaruhi kepercayaan bayar. Jadi, Komisi 4 meminta kepada kita untuk meliburkan para pekerja. Tapi mereka pun harus berpikir, ini saudara-saudara kita juga dari mana mau matah nanti. Nampaknya masih rumi. Cuma besarannya belum ada hantungan ke situ. Sejauh ini mereka belum berhitung. Karena memang mereka tidak berencana untuk meliburkan. Yang pasti upah kerja akan berkurang. Maksudnya, pendapatan ekonomi masyarakat akan berkurang. Tapi kalau upah kerja diliburkan dalam posisi kiri, kan mereka juga harus digaji oleh perusahaan. Penuh, ya. Penuh. Perusahaan ini membayar dari mana kalau produksinya tidak ada. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Tramigrasi Dadang Buniman menambahkan, pegawai negeri sipil juga dalam bekerja. Pihaknya masih menunggu surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan OPD bekerja di rumah atau bekerja seperti biasa. Dari Sukabumi, Riaman, Tim STP mengembarkan.